Intro Hey guys, what's up? Welcome back to my youtube channel So, di video kali ini Seperti biasa, aku selalu pengen menghadirkan Konten yang fresh Konten yang baru, yang berbeda dibandingkan dengan Konten-konten aku yang sebelumnya So ya, beberapa waktu yang lalu Aku kepikiran untuk bikin video ini Video di mana aku bakal Ngerekomendasiin Netflix series Yang menurut aku seru-seru banget Dan mungkin temen-temen di luar Orang sana juga lagi bingung Kira-kira mau nonton Netflix series yang apa lagi So, ya Hopefully video ini bisa bermanfaat buat kalian Karena belakangan juga lagi Banyak banget kan orang-orang yang suka nonton Netflix First thing first, aku mau nyampein Di video ini spoiler free Jadi aku gak bakal sharing any spoilers Buat kalian, karena aku juga tipikal Orang yang gak suka, kalau misalkan Ada orang yang spoilers Tentang film yang pengen aku tonton, tentang series Yang pengen aku tonton, so ya without any further ado Mari aja langsung kita bahas Netflix series yang aku rekomendasiin buat kalian semuanya Netflix series yang pertama Ini salah satu Netflix series yang paling booming Se-antero Netflix Kayaknya setiap orang yang melangganan Netflix Pasti rata-rata udah pada nonton Series yang satu ini Yes, apalagi kalau bukan Stranger Things Nah, Stranger Things sampai sekarang udah ada 3 season Dan setiap seasonnya mereka ada 8 episode Jadi sampai sekarang udah total ada 24 episode ya teman-teman Nah, Stranger Things ini berlatar di sebuah kota pedesaan fiksi Yang bernama Hawkins Di Indiana pada awal tahun 1980-an Di kota tersebut terdapat sebuah laboratorium National Hawkins Yang katanya melakukan penelitian Untuk Departemen Energi Amerika Serikat Tetapi secara diam-diam Melakukan eksperimen yang berkaitan Dengan kekuatan supranatural Termasuk melibatkan subjek uji cobanya Yaitu manusia Pada saat yang bersamaan Seorang anak perempuan bernama Eleven Yang diketahui memiliki kemampuan psikokinetik Berhasil melarikan diri dari laboratorium percobaan Hawkins Selain itu Laboratorium percobaan Hawkins ini Ternyata tidak sengaja telah membuat sebuah portal Ke dimensi alternatif yang dinamakan The Upside Down Musim pertama Stranger Things berlatar pada tahun 1983 Bercerita tentang empat anak laki-laki Yang bernama Mike Willers Dustin Henderson Lucas Sinclair Dan juga Will Byers Nah pada suatu hari Will Byers satu dari empat orang anak laki-laki tersebut Hilang secara misterius Dan diduga telah diculik oleh makhluk Atau monster yang berasal dari The Upside Down Ibu Will Byers yang bernama Joyce Dan kepala polisi kota Hawkins Jim Hoppers Berusaha untuk melakukan pencarian Terhadap Will Byers Di sisi lain pada saat yang bersamaan Dengan bantuan Eleven Mike, Dustin dan juga Lucas Berusaha untuk menemukan sahabat mereka Will Byers Dengan cara mereka sendiri Berikutnya Netflix series yang kedua adalah Chilling Adventure of Sabrina Chilling Adventure of Sabrina ini Juga udah ada 3 season Season yang pertama mereka ada 10 episode Plus 1 special episode Season kedua mereka ada 9 episode Dan season ketiga mereka ada 8 episode Chilling Adventure of Sabrina ini Bercerita tentang Sabrina Spellman Seorang gadis remaja Yang ternyata adalah half human Dan half witch Jadi separuh manusia Dan separuh penyihir Yang hidup bersama dengan Dua orang bibinya Bernama Hilda Spellman Dan juga Zelda Spellman Serta satu orang sepupu laki-lakinya Bernama Ambrose Spellman Yang semuanya adalah penyihir Di season pertama Chilling Adventure of Sabrina ini Berfokus pada kisah Sabrina Menjelang ulang tahunnya yang ke-16 Dimana ia harus melakukan Dark Baptism Sebagai bentuk pengabdian dirinya Terhadap The Dark Lord Satan Untuk menjadikan dirinya Sebagai penyihir seutuhnya Tetapi ritual ini juga Memiliki sebuah syarat Yaitu Sabrina Dilarang untuk bersosialisasi Dengan teman-temannya Di dunia manusia Tetapi karena terlahir Sebagai setengah manusia Sabrina juga memiliki Kehidupan yang lain Dia masih bersekolah Seperti anak-anak pada umumnya Dan memiliki dua orang sahabat Yang bernama Rosalind Walker Dan juga Suzy Putnam Serta seorang pacar yang bernama Harvey Kinko Jadi ceritanya Sabrina ini terjebak Di antara dua pilihan Jadi Sabrina ini lagi dilema Untuk memutuskan Antara dia harus menjadi Seorang penyihir yang hebat Seperti sosok ayahnya Atau memiliki kehidupan normal Dan hidup berdampingan Dengan manusia Dengan teman, sahabat Dan juga pacarnya Sedangkan di sisi lain Bahaya dari dunia kegelapan Yang dikirim oleh Dark Lord Terus mengancam dirinya Netflix series yang ketiga adalah Kingdom Kingdom sampai sekarang Udah ada dua season Season yang pertama Enam episode Dan season kedua Masih belum tahu Karena bakalan launching Tanggal 13 Maret nanti Jadi by the time Kalian nonton Video ini di Youtube Pastinya Kingdom Yang season kedua Udah rilis di Netflix Jadi Kayaknya aku juga lagi Bench watching Untuk yang seri Season keduanya Jadi Kingdom ini Ceritanya berlata Di era Juson Di Korea 10 hari setelah Sang Raja jatuh sakit Sang Ratu Dan juga ayahnya Yang menjabat Sebagai penasehat Raja Yang bernama Ju Hakjo Melarang siapapun Untuk menemui Sang Raja Termasuk Anaknya sendiri Yaitu Sang Putra Makota Penasehat Raja Kemudian menyebarkan isu Bahwa Raja Telah meninggal dunia Sang Putra Makota Yang bernama Li Chang Tidak semata-mata Langsung percaya Dengan rumor tersebut Dan telah mencium Rencana jahat Dari dalam istana Diam-diam pada malam hari Putra Makota Li Chang Menyelinap Ke kediaman Sang Raja Untuk menemui Ayahnya Bukannya ia malah Menemui sang ayah Li Chang justru Menemukan Bayangan Sosok monster besar Dan berbau menyenangat Pengawal pribadi Putra Makota Yang bernama Muyong Atas perintah Putra Makota Telah berhasil Mencuri jurnal Kesehatan Sang Raja Dari jurnal tersebut Putra Makota Menemukan nama Seorang tabib Yang mungkin bisa menyembuhkan penyakit misterius Sang Raja Akhirnya Putra Makota Bersama dengan pengawal pribadinya Melakukan perjalanan Ke sebuah klinik Yang jauh sekali letaknya Dari istana Untuk menemukan Tabib tersebut Ketika mereka tiba Mereka justru terkejut Menemukan Klinik tersebut Sudah hancur Dan menemukan Banyak sekali Tubuh manusia Yang disemunyikan Di bawah bangunan klinik Setelah diselidiki Sang Putra Makota Dan pengawalnya Bertemu dengan Sobi Seorang perawat Yang merupakan Satu-satunya orang Yang berhasil selamat Dari klinik tersebut Alih-alih menemukan jawaban Putra Makota Dan pengawalnya Justru sangat terkejut Ketika mendengar Penjelasan dari Sobi Yang menyebutkan Bahwa Orang-orang Yang disemunyikan Di bawah Bangunan klinik tersebut Adalah orang-orang Yang belum mati Dan akan kembali bangkit Setelah matahari terbenam Jadi Biasanya kan Kalau historical drama Korea Itu kan Yaudah Biasanya basic ceritanya Kayak Tentang perebutan kekuasaan Gitu-gitu kan Nah disini tuh kayak Mereka nambahin bumbu-bumbu lagi Jadi Inti ceritanya itu Tentang Wabah gitu Kayak semacam Wabah penyakit Yang bikin orang-orang itu Jadi kayak zombie Dan akhirnya Menyerang seluruh negeri Gitu teman-teman Ini bener-bener seru banget Ini recommended banget Dan aku juga Nggak sabar Nunggu Season keduanya Nanti Release di Netflix So ya Sekarang kita Move on Ke Netflix series Yang keempat Next Ada The Haunting of Hill House Nah The Haunting of Hill House ini Hanya ada satu season Total episodnya ada 10 episode Jadi Nggak ada season keduanya Langsung tamat Bercerita tentang Pada tahun 1992 Hugh dan istrinya Yang bernama Olivia Crane Bersama dengan Kelima orang anaknya Yang bernama Stephen Shirley Theodora Luke Dan juga Eleanor Pindah ke sebuah rumah Yang disebut dengan Hill House Jadi ceritanya Rumah ini tuh Sebelumnya ditinggali oleh Keluarga Yang bernama Keluarga Hill Makanya namanya Jadi Hill House Dengan maksud Untuk merenovasi Rumah tersebut Dan menjualnya kembali Agar mereka Sekeluarga Bisa membangun Rumah idaman mereka sendiri Sesuai dengan Desain dari Sang istri Jadi ceritanya Si Olivia ini adalah Seorang arsitek Akan tetapi Karena beberapa hal yang Tidak terduga Akhirnya mereka sekeluarga Harus menunda Kepindahan mereka Dan tinggal lebih lama Di Hill House Nah lama-kelamaan Keluarga Crane ini Mulai mengalami Berbagai hal mistis Di rumah tersebut Yang akhirnya berujung Pada Kematian tragis Olivia Crane Sang istri Yang mengharuskan Mereka sekeluarga Akhirnya pindah Dari rumah tersebut 26 tahun kemudian Kakak Brady Crane Dan juga ayahnya Akhirnya kembali Dihantui oleh Masa lalu mereka Dan juga kejadian-kejadian Aneh yang terjadi Di Hill House Pada akhirnya Mengharuskan mereka Untuk kembali Ke rumah itu Dan menemukan Jawaban atas Kematian sang ibu Last but not least Netflix series Yang aku rekomendasiin Buat kalian yang terakhir Netflix series yang kelima Adalah Lock and Key Nah Lock and Key ini Baru aja rilis Februari kemarin Jadi baru ada Satu season Total episodnya ada Delapan Bercerita tentang Sebuah keluarga yang Baru saja mengalami Kejadian tragis Dimana Randall Lock Sang kepala keluarga Dibunuh oleh Muridnya sendiri Akhirnya adik Adik dari Randall Lock Yang bernama Duncan Mengajak si istri Yang bernama Nina Dan ketiga anaknya Bernama Tyler Kinsey Dan Bodhi Pindah dari Seattle Ke Madison Untuk memulai kehidupan Baru mereka disana Dan tinggal di rumah Keluarga Lock Yang diketahui Orang-orang setempat Sebagai Key House Atau rumah kunci Sempat merasa aneh Pada awalnya Karena Randall Tidak pernah bercerita Sekalipun tentang rumah ini Kepada anggota keluarganya Setelah hari Anak bungsu Keluarga Lock Mendengar suara bisikan Yang berasal dari Sebuah sumur Yang ditemukan Di halaman rumahnya Ternyata dari dasar sumur Terdengar suara Seorang wanita Yang mengaku dirinya Sebagai echo Dan memberitahukan Bodhi Bahwa terdapat Berbagai macam kunci Yang telah disembunyikan Di seluruh Key House Bodhi pun akhirnya Mulai mendengar suara-suara aneh Yang berasal dari Kunci-kunci tersebut Yang seakan-akan Disembunyikan oleh pemiliknya Nah ternyata Kunci-kunci ini Memiliki berbagai Kemampuan magis Seperti Berpindah dari Satu tempat Ketempat yang lainnya Mengeluarkan api Dan lain sebagainya Lama-kelamaan Bodhi dan kedua kakaknya pun Akhirnya mulai menyadari Bahaya yang mengancam keluarganya Yang berasal dari Orang-orang yang juga Mengincar keberadaan Kunci tersebut So ya teman-teman Itu tadi Netflix series Yang aku rekomendasiin Buat kalian semuanya Semoga videonya Bisa bermanfaat Bisa jadi referensi juga Buat teman-teman Yang kira-kira Masih bingung Mau nonton Netflix series Apalagi berikutnya Dan Sebenernya ada banyak Banget Netflix series Yang menurut aku Seru-seru banget Cuman yang kepikiran sekarang Baru ini Nanti kalau misalkan Kalian suka dengan video ini Tulis komen di bawah Nanti aku bakal bikinin Lanjutannya Dan ngebahas Netflix series yang lain Yang gak kalah serunya Dengan kelima Netflix series ini So ya I hope you guys enjoy this video Jangan lupa buat Klik like dan subscribe Dan juga jangan lupa Buat tekan tombol loncengnya Biar kalian dapat update Setiap kali aku Upload video terbaru Di youtube channel ini Thank you for watching And I'll see you guys next time Bye bye Have a nice day Bye bye Terima kasih telah menonton